Aksi penipuan dengan modus penggandaan uang berhasil dibongkar petugas kepolisian di Jember, Jawa Timur. Seorang wanita muda yang mengaku sebagai bunyai ditetapkan tersangka oleh polisi. Pelaku penggandaan uang yakni Umikul Sum warga Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember ditangkap berkat laporan korban. Pelaku saat ini menjalani pemeriksaan di Polsek Pakusari Jember. Modus penipuan dengan mengelabui korban bahwa pelaku adalah bunyai yang bisa menggandakan uang hingga 300 juta rupiah dengan syarat menyetor uang yang akan dilakukan ritual khusus. Pelaku beraksi dengan dua rekannya yakni Dodi Sugianto yang berperan sebagai Kiai dan Tomari yang berperan sebagai santrinya. Dodi Sugianto sendiri merupakan suami dari tersangka Umikul Sum. Uang korban sebanyak 61 juta rupiah yang akan digandakan dikubur di pemakaman. Namun setelah sekian hari berjalan, uang yang dijanjikan tak kunjung diberikan. Korban pun nekat menggali uang yang dikubur dan terkejut, ternyata uangnya hilang. Korban pun melapor ke polisi dan pelaku ditangkap saat kembali ke rumah korban untuk kembali melakukan ritual. Namun saat penangkapan, dua tersangka berhasil melarikan diri. Modusnya adalah penggandaan uang. Penggandaan uang. Jadi korban dijanjikan bagaimana menerima atau mendapatkan uang berlipat ganda. Peran tersangka ini membantu suami. Membantu tersangka yang bernama Didi. Korban sendiri dijanjikan apa oleh tersangka? Dijanjikan bahwa uangnya nanti akan menjadi 300 juta. Bisa dibuat beli untuk mobil, rumah. Store berapa? Korban semuanya bertahap terus menjadi 61. Polisi menyita sejumlah barang bukti, yakni peralatan ritual, seperti jimat, belangkon, cemeti atau cambuk dari kayu, belasan perhiasan gelang, dan cincin imitasi yang menyerupai emas. Polisi terus mengembangkan kasus ini untuk memburu dua pelaku lainnya, sedangkan tersangka akan dijerat pasal penipuan dengan ancaman empat tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur Halo, halo, halo. Saya Audrey Chandra, presenter di Sapa Indonesia. Siang perbaharui yuk informasi yang paling baru, independen, dan juga terpercaya hanya di Youtube Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Nah, terakhir itu tuh dinyalain loncengnya ya untuk dapetin notifikasi berita-berita terbaru.